Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel. Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamad untuk menjemput tabut Allah dari kiriat Ye'arim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Ba'ala ke kiriat Ye'arim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas Kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uzzah dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uzzah mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzzah, lalu ia membunuh dia oleh karena Uzzah telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzzah demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang, Peres Uzzah sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gat itu. Tiga bulan lamanya, tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Terima kasih telah menonton!